Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Di berbagai daerah, masih memiliki saksi bisu kekejaman para anggota PKI Belora juga menjadi daerah yang menjadi lokasi pembantaian oleh orang-orang golongan kiri tersebut Di Duku Poh Rendeng, Desa Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Belora, tersimpan sebuah cerita lama Di sana ada sebuah gorong-gorong menjadi saksi bisu kekejaman PKI, membantai para petinggi Belora pada tahun 1948 Pemberontakan PKI pada tahun 1948 tidak kalah kejam dengan pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1965 Pada bulan Agustus tahun 1948, musuh yang merupakan salah satu pemimpinan PKI kembali ke Indonesia setelah lama tinggal di Uni Soviet Pada tanggal 5 September tahun 1948, dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti Pidato musuh ini tersebar hingga ke Belora Belora merupakan salah satu kandang dari PKI Pengaruh ideologi PKI telah menguat di Belora, mengalahkan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi Para pemuda komunis dari mantan anggota pemberontakan PKI tahun 1926 mulai berkumpul Mereka membuat lubang-lubang untuk mengubur orang-orang yang menentang ideologi mereka Suasana di Belora menjadi mencekam Setelah terdengar desas-desus bahwa sumur telah dilacuni oleh orang-orang PKI Hal ini menyebabkan keadaan menjadi sangat sepi Karena tidak ada orang yang berani untuk keluar rumah Kepala desa Kudung Ringin tidak dapat tidur Karena mendapat ancaman dari anggota golongan kiri Ditambah lagi dengan isu akan kedatangan kembali orang-orang Belanda Semakin membuat warga ketakutan dan tidak berani keluar rumah Saat pemberontakan PKI kala itu Setidaknya terdapat 5 orang petinggi Belora telah ditangkap kemudian disekap oleh orang-orang PKI Para tahanan ini kemudian dibawa ke sebuah sumur yang terletak di dekat rel kereta api Kelima orang ini lalu disembeli satu persatu Setelah kepala terlepas dari badannya Mayat-mayat itu lalu dimasukkan ke dalam sumur Kelima orang ini adalah Mr. Iskandar, Dr. Susanto, Gunandar, Utoro, dan Abu Umar Dikatakan bahwa Abu Umar saat itu tidak dapat disembeli Walau berulang kali golong anggota PKI mencoba memotong badannya Tetapi tetap tidak melukainya Karena frustasi tidak dapat menyayat tubuh Abu Umar Akhirnya Abu Umar langsung dimasukkan ke dalam sumur Lalu dilempari dengan batu-batu besar Hal ini membuat mayatnya tertimbun oleh tumpukan batu yang dilemparkan Untuk mengenang mereka Kini nama mereka digunakan sebagai nama jalan di kebupaten Belora Jalan Mr. Iskandar berada di jalan protokol Dari alun-alun Belora hingga Kalimangan Sedangkan jalan Abu Umar Berada di sebelah barat alun-alun Sampai simpang tiga lapangan Bayangkara Dan jalan Gunandar berada di sebelah selatan Tugu Pancasila Sampai SMP 2 Belora Selain klimat tokoh tersebut PKI kemudian membantai pejabat-pejabat lain yang menentang ideologi komunis Penduduk biasa yang menentang juga tidak luput dari pembantaian Para ulama dan santri juga banyak menjadi korban Dengan cara dibunuh, ditembak, dibakar, ataupun dicincang-cincang secara kejam Bahkan bangunan seperti masjid dan madrasah pun dibakar Oleh orang-orang berideologi komunis Rumah-rumah penduduk yang tidak mau memberikan harta bendanya Juga akan dirampok dan dirusak Mereka lalu mulai menyerang markas kepolisian distrik Ngawen di Belora, Jawa Tengah Komando distrik militer Belora pimpinan Mayor Partono Yang meliputi tujuh onder distrik komando atau ODC Yang terdiri dari Belora, Japon, Tunjungan, Banjarjo, Ngawen, Kunduran, dan Todanan Sedangkan komando distrik militer Cepu pimpinan Kapten Sunarso meliputi tiga ODC Yaitu terdiri dari Cepu, Jiken, Sambong, Kedung Tuban, Randu Blatung, dan Domplang Pada bulan Agustus tahun 1948 Komando distrik militer ini dipusatkan di Belora Sedangkan Cepu berubah menjadi markas perwakilan komando distrik militer Di bawah pimpinan Letu Supardiono Yon Divisi 4 Senopati yang merupakan Tentara Merah BKI Atau Yon Merah Di bawah pimpinan Mayor Purnawi Mengadakan penculikan dan penangkapan terhadap para tokoh pejuang Selanjutnya para tokoh dimasukkan ke dalam gerbong loko kereta Tujuannya adalah membawa mereka ke luar kota Yang selanjutnya akan dipenjara atau bahkan dibunuh Dalam peristiwa ini Para pejabat teras Kabupaten Belora pun banyak yang menjadi korban Diculiknya para pejabat teras Berimbas pada sejumlah jabatan pemerintah sipil maupun militer mengalami kekosongan Yon Merah kemudian menguasai militer di Belora Bupati kemudian diganti dari tokoh PKI Bernama Budi Sucipto Patih juga diganti dari tokoh PKI bernama Sukiban Sedangkan kepala polisi di Belora diganti dari tokoh PKI yang bernama Effendi Namun jabatan mereka tidak berlangsung lama Sebelum pasukan PKI diserang Divisi 4 Siliwangi dan Divisi 4 Ronggolawe Belasan polisi telah disembelih oleh orang-orang PKI Awalnya mereka berhasil menangkap setidaknya 24 orang polisi di markas kepolisian distrik Ngawen Para anggota polisi itu ditawan kemudian dipisahkan antara yang tua dan yang muda Para anggota polisi yang telah tua mereka sembelih dan dicincang secara bersamaan oleh orang-orang golongan kiri Polisi muda saat itu yang berjumlah 7 orang dibawa oleh simpatisan PKI menuju ke belakang KW Danan Sebuah tempat terbuka yang berada di dekat septic tank peninggalan Belanda Para anggota polisi tersebut ditelanjangi kemudian disiksa beramai-ramai Saat tidak memakai pakaian, leher mereka dijepit menggunakan dua bambu yang dipegangi oleh anggota PKI Karena sisi bambu di leher mereka, mereka akhirnya berteriak kesakitan Bukannya dilepaskan, para anggota PKI malah berteriak kegirangan melihat kejadian tersebut Tidak puas dengan penyiksaan tersebut, sebagian dari mereka dicincang kemudian dimasukkan ke dalam septic tank tersebut Beberapa polisi yang masih hidup kemudian ikut dimasukkan ke dalam septic tank Dan menembaki anggota polisi yang masih hidup tersebut Saat mereka berpikir semua anggota telah mati, mereka pun meninggalkan septic tank tersebut Dari korban kekejaman PKI itu, ternyata ada dua orang yang selamat dari penembakan tersebut Mereka adalah Parjan dan Selamet Mereka tetap bertahan di dalam septic tank, hingga keadaan benar-benar aman Pasukan PKI di Belora kala itu diserang dari arah selatan oleh divisi 4 Siliwangi Dan divisi 4 Ronggolawe dari arah timur Para anggota Siliwangi berusaha menangkap semua anggota FDR atau PKI yang berada di Belora Dalam waktu satu hari, seluruh kabupaten Belora dapat direbut kembali dan para tokoh yang ditawan oleh PKI Kemudian dengan berbagai upaya segera dibebaskan Anggota PKI yang ditangkap dipaksa untuk memberitahu di mana saja lokasi pembantaian yang mereka lakukan Termasuk sumur tempat pembantaian para petinggi Belora Beberapa petinggi PKI sempat kabur ke dalam hutan maupun ke tempat-tempat lain Para anggota PKI yang tertangkap ada yang dieksekusi mati Dan ada pula yang dilepaskan setelah beberapa lama ditahan Setelah bebas pun, tidak sedikit anggota PKI yang dikucilkan oleh masyarakat tempatnya tinggal Itulah kisah kekejaman PKI yang pernah terjadi di Belora pada pemberontakan PKI 1948 Berciwa kekejaman PKI di Belora juga sempat terjadi pada pemberontakan PKI 1965 Sejarah kekejaman PKI memang perlu untuk dikabarkan kepada publik Agar masyarakat tahu betapa kejamnya orang-orang PKI kala itu Jika ditelusuri lebih jauh, masih banyak pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang PKI di Indonesia Semoga kisah kelam ini tidak lagi terulang Seperti halnya pemberontakan PKI tahun 1948 Yang kembali terjadi pada tahun 1965 Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton